bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan QR code Pertamina yang akan digunakan untuk mengisi BBM di SPBU dengan jenis Pertalite ataupun Biosolar ya jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di website nya yaitu subsidi tepat .mypertamina.id atau melalui aplikasi android mypertamina ya jadi QR code nya seperti ini tampilannya jadi kalau misalkan teman-teman gak punya ini gak boleh ngisi di beberapa daerah sudah ditentukan jadi kalau misalkan kendaraan yang gak ada barcode nya gak terdaftar dia gak boleh ngisi BBM subsidi ya tapi kalau misalkan dia ngisi Pertamax gak jadi masalah teman-teman bisa langsung buka web nya cuma saya sarankan lebih baik di web daripada nanti teman-teman di aplikasi pun bisa sebenarnya cuma dia harus download dulu aplikasi mypertamina seperti ini nah teman-teman download dulu mypertamina kemudian kalau udah tinggal dibuka kalau belum punya akun tinggal daftar dulu setelah daftar boleh login dengan nomor telepon dan 6 digit pin yang dibuat pada saat pendaftaran setelah itu teman-teman akan muncul menu tampilan utama seperti ini untuk pendaftaran Chris nya atau QR nya teman-teman pilih kode sorry menu yang ada di tanda kotak ini ya subsidi tepat ini nanti akan muncul tampilan seperti ini jadi kalau misalkan udah pendaftaran dan verifikasi berhasil teman-teman bisa claim langsung dengan klik yang menu warna merah ini tapi kalau misalkan belum teman-teman pendaftaran ya klik yang warna biru nah ketika kita klik warna biru nanti dia akan muncul tampilan seperti ini nah ini tuh tampilan yang disini tuh sama persis dengan tampilan yang ada di web cuma saya sarankan langsung aja daftar di webnya kalau di android atau di hp itu dia agak riskan juga karena agak sensitif ya kegeser dikit dia berubah jadi saran saya kalau teman-teman mau daftar langsung ke website nya aja yaitu mypertamina sorry subsidi tepat .mypertamina.id nah ini tampilannya ada beberapa pilihan ini buat teman-teman yang udah punya anik boleh langsung daftar tapi kalau misalkan belum punya akun tinggal daftar sekarang aja ya kita coba klik ini ada fasilitas lupa password lupa password claim jadi password tuh ada dua ada yang untuk login dan ada yang untuk mengklaim QR code nya jadi ada dua password nanti akan kita buat nah kita akan coba daftar dulu ya daftar sekarang nah disini ada beberapa tab menu ya dia juga ada notifikasi lagi ada pemberitahuan siapkan KTP, STNK, foto kendaraan dan surat rekomendasi jika diperlukan untuk non kendaraan ya foto KTP terbaca, foto STNK terbaca, foto kendaraannya nanti sudah dengan STNK isi silinder, kemudian jumlah roda dapat dihitung dan sama dengan data yang di input nanti ada pengambilan foto atau foto dari si kendaraan juga tapi dia nanti fotonya nyerong jadi kelihatan bagian depannya ada plat nomornya sama bagian roda nya jadi roda nya kelihatan nanti ya kita klik ok dulu nah disini saya gak pake nick asli kita akan coba pake nick yang asal dulu aja karena ini kita pura puranya daftar cuma gak akan saya daftarkan karena saya udah punya akun ini saya isi dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 kemudian foto KTP nya kita coba unggah nah foto KTP nya seperti ini contohnya ini saya udah coba pilihkan juga udah saya screenshot juga sebentar saya coba cari dulu nah saya simpan disini contoh KTP nya jadi saya ambil juga sama dari sniping dari tampilan yang tadi kemudian nomor telepon nya teman teman boleh isi seperti ini kemudian email nya paling penting misalkan saya isi dengan yang udah ada aja dan jangan lupa email nya penting banget karena notifikasi akan dikirimkan ke email jangan sampai salah ketik email password nya juga jangan lupa diisi dan ada aturannya disini nah kemudian setelah itu kita klik selanjutnya oh ini ada yang pakai nick ini nih nick sudah digunakan saya gak ngerti siapa yang pakai nick ini ya kita akan coba ganti dengan 7, 7 padahal dia ngasal juga ada yang isinya selanjutnya oke alamat tinggal saat ini teman teman boleh ketikan ya ini saya coba ketikan ngasal dulu aja misalkan komplek GBA Bandung gitu ya provinsinya misalkan Jawa Barat ini kabupaten Bandung kecamatannya misalkan di Bojongsoang keluarahannya misalkan Cipagalo kalau udah teman teman tinggal selanjutnya saja nah jenis subsidi nya kita pilih yang mana solar atau pertalite tergantung dari STNK nya jadi kalau STNK nya kan ada informasi jenis BBM yang digunakan kalau di STNK nya dia pakai bensin berarti teman teman pilih yang pertalite kalau misalkan STNK nya dia ada biosolar berarti kita pilih yang solar gitu ya misalkan kita pilih yang pertalite nih pilih TP customer nya kita pilih yang pribadi aja ya pilih pribadi kemudian ini datanya warna pelatnya sesuaikan dengan kendaraannya apakah putih atau hitam misalkan kita pakai yang hitam isi silindernya berapa cc misalkan 1400 gitu ya kemudian nomor rangkanya pun sama ini saya coba ngasal dulu aja karena gak akan saya daftarkan sebenarnya nomor kepolisinya juga kita coba ngasal aja tapi gak akan saya daftarkan juga berarti nanti memang ada gitu ya yang pakai nomor polisi ini foto kendaraannya seperti ini harusnya ya jadi teman teman usahakan fotonya miring seperti ini jadi kelihatan pelat nomornya sama kelihatan rodanya saya udah capture juga tampilannya sama persis dengan seperti ini untuk foto STNK bagian depan dan belakang artinya pajak dan STNK juga digunakan ya dan harus dipotong seperti ini bagian atas dengan bagian bawah ya jadi satu bingkai seperti ini kita coba ambil sorry pilih gambar sudah capture setelah itu nama penggunanya mau digunakan data dari STNKTP boleh misalkan nama drivernya misalkan andi password claimnya jadi teman teman jangan lupa saran saya samain aja jadi password yang login tadi yang di awal sama password claim samain aja biar enggak apa namanya ketuker ya misalkan saya samakan aja kemudian disini bisa tambah pengguna cuma sangat saya enggak usah ini teman teman klik selanjutnya ya tapi enggak akan saya klik kalau di klik selanjutnya dia akan terdaftar khawatirnya memang ada nomor polisi dengan nomor yang saya inputkan jadi kasih ya kalau bisa kan nanti data yang udah kemasukan dia enggak akan bisa nginput lagi gitu ya jadi teman teman sampai tahap sini isi semuanya dari data diri kontak data alamat lengkap sama pilih subsidinya setelah itu teman teman klik selanjutnya nanti akan muncul email notifikasi seperti ini sebentar muncul notifikasi pendaftaran seperti ini nah disini ada email yang menyatakan bahwa data anda sudah tersimpan di subsidi tepat mypertamina.id hasil verifikasi akan disampaikan maksimum dalam waktu 14 hari cuma enggak selama ini jadi pengalaman saya daftar itu cuma sekitar hitungan jam enggak sampai satu hari lebih dia hitungan jam aja cuma saran saya kalau mau daftar itu pastikan di jam kerja ya misalkan dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 3 sore kalau malam dia khawatirnya yang nerima bukan adminnya tapi dia malah robotnya gitu ya jadi nanti jadi enggak sesuai dengan hasil verifikasinya nah setelah pendaftaran nanti kita akan coba tunggu ketika nanti berhasil nanti kita akan mendapatkan email jadi penting banget untuk memasukkan email yang benar jangan sampai salah gitu ya nah nanti akan muncul tampilan notifikasi yaitu seperti ini sebentar ini nomor kendaraannya saya blok ya jadi enggak saya tampilkan jadi nomor polisi dengan kendaraan ini telah diterima sebagai pengguna BBM subsidi ya penerima subsidi wajib untuk mengikuti ketentuan penyeruan subsidi yang sudah diatur oleh pemerintah kemudian ada informasi bahwa QR code nya sudah dapat di download atau dilihat dengan login pada subscriptopat.mypertamina.id gitu ya atau melakukan aplikasi melalui aplikasi Pertamina jika misalkan mendapat notifikasi ini seharusnya sudah berhasil dan bisa diklaim kodenya akan selanjut teman-teman tinggal masuk aja ke website nya Pertamina lagi gitu ya kemudian nanti teman-teman cek untuk pilihan klaim nya ini melalui aplikasi sebentar nah seperti ini ini beberapa kendaraan yang sudah pernah saya daftarkan kalau misalkan nanti teman-teman belum sama sekali teman-teman tinggal pilih klaim program subsidi nanti tinggal diisi aja datanya gitu ya tinggal diisi datanya nanti nanti dia minta apa namanya informasi inputan data nah seperti ini tampilannya nah ini from claim nya jadi tipe kendaraannya apa nick nya apa nomor plat nya berapa password claim nya apa jadi nanti jangan lupa password claim nya gitu ya setelah itu teman-teman boleh klaim dan berhasil kalau sudah berhasil teman-teman tinggal download aja QR nya nanti muncul seperti ini riwayat kendaraannya yang sudah kita daftarkan ya jadi pribadi pribadi jenisnya nomor polisinya saya blok dulu statusnya disetujui keterangan data telah disetujui verifikator jadi sudah berhasil gitu ya nah nanti untuk QR code nya tinggal download seperti ini nanti kalau misalkan sudah diklaim muncul tinggal dilihat aja nanti bisa di screenshot atau di print langsung gitu ya gitu dan kalau misalkan mau dicek juga boleh di website nanti muncul seperti ini kalau di web nah ini adalah tampilan ketika kita ngecek di MySpertamina di subsidi tepat di website nya jadi nanti kita tinggal cetak aja atau screenshot juga gak jadi masalah kalau dia dicetak kalau gak salah dia langsung ke munculkan pdf nya nanti tinggal di print ini saya hide dan juga sama saya blog ya mulai dari nomor polisinya mulai dari barcode nya nah mudah-mudahan tutorial sederhananya bermanfaat kalau teman-teman suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga terima kasih sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya terima kasih